Intro Oke guys langsung buka aja aplikasinya Disini aku pake CapCut, kalian buka Nah disini aku mau bikin video mentahan Kpopnya dulu aja ya guys ya Tapi kalo misalnya kalian gak bikin video mentahan Kalian udah punya gitu, cara ini kalian skip Nah misalnya kalian mau bikin sendiri nih Kalian bisa ikut cara-caraku ya guys Nah kita langsung buka aja proyek baru Pilih satu foto green screen Terus kalian ke belakang untuk hapus watermarknya Kemudian kembali ke awal lagi kita tambahkan audio Pilih di ekstrak Pilih video yang udah kalian download Nanti aku sertakan di description box Nah setelah itu kalian bisa tandain beatnya Putar videonya dan tandai pake tombol yang putih ini ya guys ya Dan ini detik beat yang aku pake yang udah aku tandain Nah kalo udah tandai sampe akhir kalian klik centang aja di bawah Setelah itu jangan lupa kalo foto green screennya ini kurang lebar Kalian bisa lebarkan sampe menutupi background belakang ya guys ya Kemudian untuk foto yang pertama ini kita pakenya di 8.6 Setelah itu kalian salin Nah kita mau atur dulu ya guys ya Oh ya jangan lupa atur durasi untuk foto yang kedua ini di 2.6 Setelah itu kita mau atur dulu untuk foto yang kedua ini Kita mau tambahkan overlay foto PNG Nah karena disini aku pake PNGnya BTS Jadi aku full BTS semua ya guys ya Nah ini aku udah sediain foto-foto PNG Tapi kalo misalnya kalian langsung buat PNG di CapCut sih juga gak apa-apa Kayak gini misalnya Pilih satu foto terus hapus latar belakang Nah seperti itu ya guys ya contohnya Nah ini kita masukkan satu foto PNG dulu Terus letakkan di sebelah kanan atau kiri Nah jadi ini tengah-tengahnya Kalian bisa atur ya guys ya Ini di tengah Terus kalian bisa geser ke kanan atau ke kiri Nah letakkan disini Setelah itu kalian bisa atur durasinya Jadi sama seperti yang atas ya guys ya Di 2.6 yang pertama Terus kita tambahkan overlay yang kedua Nah kalian bisa atur di sebelahnya Oh ya kalo misalnya durasinya kalian bingung nih Ini detik bitnya itu awalnya dimana Jadi kalian bisa rapikan dulu Yang bagian belakang yang bagian belakang itu samakan Nah seperti ini baru kalian kurangi yang depan Nah jadi 2.0 ya guys ya Nah setelah itu kalian bisa tambahkan untuk overlay yang 3, 4, 5, 6 Nah untuk di CapCut ini kalian cuma bisa tambahkan 6 overlay aja ya guys ya Nah setelah itu kalian jangan lupa Kalian jangan lupa ini lapisannya kalian rubah ya guys ya Karena misalnya kalo yang atas tuh fotonya kan harus ada di belakang foto yang ketiga itu Nah kalian ganti aja lapisannya tuh jadi nomor 1 atau 2 gitu guys Nah kurang lebih seperti ini Setelah itu kita tambahkan animasi Pilih dimasuk Nah kalian bisa pilih yang geser kiri, geser kanan atau geser ke atas ya guys ya Nah kalo aku pilih yang geser ke atas dan durasinya bikin 0.1 Ini berlaku untuk semua overlay ya guys Nah kurang lebih seperti ini Nah setelah itu kita mau simpan dulu Ini kalian hapus somnya Dan simpan Karena kita kan gak bisa tambahkan overlay lagi Jadi kita harus simpan proyek dulu Nah kalo udah kalian kembali lagi ke proyek Nah kembalikan somnya Setelah itu kalian bisa kembali ke awal seperti ini Tambahkan video yang barusan kita simpan Nah terus proyek yang awal tadi kita hapusin aja Nah jadi ada yang ini ya guys ya Terus overlaynya kalian tinggal hapus Terus kita tambahkan overlay yang ketujuh dan seterusnya Nah ini kalo misalnya bingung letaknya Kalian bisa atur durasi yang bagian belakang dulu Baru kurangi yang bagian depan ya guys Nah caranya sama seperti yang tadi Terus juga tambahkan animasi Geser ke atas gitu juga Durasinya juga jangan lupa jadi 0.1 Nah setelah seperti ini kalian gak usah simpan Karena udah beda objek ya guys ya Atau beda green screen Nah ini kita bisa tambahkan satu green screen lagi Terus kita tambahkan overlay Oh ya jangan lupa green screen yang atas itu kalian atur jadi 2.3 Terus kalian bisa tambahkan overlay sama seperti yang pertama tadi Nah disini aku tambahkan 6 lagi ya guys ya Nah setelah itu setelah kalian tambahkan 6 Itu kalian harus simpan lagi seperti yang tadi Jangan lupa soundnya itu kalian hapus Baru kalian simpan Terus kembali lagi ke proyek Nah kemudian masukkan video yang barusan disimpan Terus untuk overlaynya ini kalian hapusin aja semua Tambahkan overlay yang berikutnya Nah setelah kalian selesai dengan overlay di green screen ketiga ini Kalian bisa langsung tambahkan green screen yang keempat Dan beserta overlay-overlaynya ya guys ya Pokoknya sesuai dengan keterangan yang aku kasih Oke setelah itu kalian bisa koreksi Kurang lebih seperti ini ya guys ya Nah kalau kalian rasa udah pas Jangan lupa hapus soundnya dulu Terus kalian simpan Nah kalian kembali lagi Munculkan soundnya ya guys ya Kembalikan soundnya Baru kalian bisa keluar dari proyek Nah setelah itu kalian bisa duplikat proyek yang green screen tadi Karena kita mau ambil soundnya aja yang udah ditandain ya guys ya Atau kalian mau buat proyek baru dan tandai ulang sih juga gak apa-apa Tapi aku mau duplikat aja Nah setelah itu kalian bisa hapusin semua overlay dan proyeknya Kita ganti dengan video kita Nah yang seperti ini Setelah itu kalian bisa geser atau cari bagian yang mau kalian screenshot gitu Nah kurang lebih aku disini Itu kalian geser menu di bawah itu ada beku kalian klik Sampai jadi ada tiga bagian gitu ya guys ya Nah yang pertama jadinya itu ada video Yang kedua itu ada foto screenshot Yang ketiga itu ada videonya lagi Sisa video gitu Kalian yang video ketiga itu kalian hapus Nah jadi sisanya kan dua ya guys ya Video di awal sama foto screenshot Kalian tinggal atur durasinya Untuk foto screenshotnya kalian bisa atur yang bagian belakang Tapi untuk videonya ini kalian bisa atur yang bagian depan ya guys ya Karena nanti gak sama kalau aturnya yang bagian belakang gitu Nah setelah itu kalian salin foto screenshotnya Dan ubah jadi overlay Nah turunkan di bawah seperti ini ya guys ya Setelah itu hapus latar belakang Nah jadi foto png seperti ini Oke setelah itu kalian bisa kembali ke awal Kita tambahkan overlay video green screen Yang tadi kita udah buat Atau kalian udah punya sendiri Nah setelah itu kalian geser Menu di bawah itu ada kunci kroma Kalian klik Setelah itu arahkan ke yang warna hijau Kemudian klik intensitas Jadikan 100 Kemudian klik centang Nah hasilnya seperti ini Terus foto png kalian ini Kalian klik Dan ubah lapisannya Nah ini jadi nomor 2 Nah seperti ini Setelah itu aku mau tambahkan teks Tapi kalau misalnya kalian gak tambahkan teks Sih juga gak apa-apa ya guys ya Opsional Nah ini aku tambahkan teks Untuk teksnya sih Terserah kalian Mau kalian isi apa Terus kalian juga bisa Ubah gaya dan animasinya ya guys ya Nah kalau udah selesai kasih teks Kalian tinggal koreksi aja Putar videonya dari awal sampai akhir Kemudian kalian simpan ya guys ya Kalau udah cocok Nah setelah itu aku duplikat lagi Proyek green screennya Kita butuh soundnya lagi Yang udah ditandain ya guys ya Nah ini kalian hapus Terus ganti video yang barusan kita simpan Nah jangan lupa overlaynya Sama proyek green screennya Kalian hapusin aja ya guys ya Nah jadi sisa video kita tadi Yang udah kita buat Oh iya untuk sound yang disamping ini Kalian jangan lupa di off kan gitu Setelah itu aku mau tambahkan keyframe Di awal Nah kalau misalnya kalian Kalian ada teksnya seperti ini Kalian bisa zoom ke teks yang pertama Nah jadi sebelum muncul teks yang pertama Ini tambahkan keyframe Tapi gak usah dirubah Setelah itu pas di Teks yang muncul gitu Kalian bisa zoom dan arahkan ke teks yang pertama Nah setelah itu geser lagi Sebelum teks yang kedua muncul Tambahkan keyframe gak usah dirubah Nah teks yang kedua itu Mau muncul gitu Kalian bisa tambahkan keyframe Dan geser Ke teks yang kedua Nah untuk teks yang di tengah juga Jadi sebelum teks yang di tengah itu muncul Tambahkan keyframe Tapi gak usah dirubah Kemudian Nah pas teksnya muncul Kalian bisa arahkan ke teks yang ketiga Nah setelah itu Kalian bisa tambahkan ke keyframe Jadi setelahnya itu ya guys ya Setelah teks yang ketiga Tapi gak usah dirubah Nah kemudian di detik ke delapan Ini kalian bisa Kembalikan ke posisi semula Nah setelah itu Di detik bit yang pertama Ini kalian bisa lebarkan fotonya Sedikit melebihi background Terus tambahkan keyframe ya guys ya Nah kemudian Di setiap detik bit Ini kalian tambahkan keyframe juga Tapi gak usah dirubah Tambahkan aja Nah kalau misalnya kalian bingung Detik bitnya ada dimana Kalian lihat aja Itu pas Fotonya muncul ke atas Itu tambahkan aja keyframe Nah setelah itu Untuk efek jedak-jeduknya Kalian bisa tambahkan Di tengah-tengahnya keyframe Nah ini kalian bisa Turunkan fotonya sedikit Nah terus geser Di keyframe yang berikutnya Di tengah-tengahnya Itu tambahkan ya guys ya Pokoknya sampai akhir Oke setelah itu Kalian bisa kembali Ke detik bit yang pertama Jadi di 15F Setelah detik ke delapan Kita tambahkan overlay Pilih di stock video Pilih yang warna putih Terus kalian lebarkan Sampai menutupi foto Terus atur durasinya Jadi 0.1 Atau sampai mentok ke kiri Kemudian klik Menu gabungkan Pilih yang overlay Setelah itu geser menu Di bawah itu ada opositas Kalian bikin jadi 50 aja Setelah itu kalian salin Salin aja Dan letakkan di bawah Detik bit Nah kalau udah selesai Kalian tinggal putar aja Videonya dari awal sampai akhir Kalian koreksi Kira-kira udah cocok atau belum Nah kalau kalian rasa udah pas Udah cocok Klik simpan aja Di kanan atas Atur resolusinya Tunggu sampai 100% Dan klik selesai Oke sekian ya Kasi siap videoku kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Juga share Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk dapat notifikasi Video-video aku selanjutnya Thanks for watching Dadah Semoga kalian sehat selalu